Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan apa? Digitalisasi wakaf Digitalisasi wakaf Jadi bagaimana Digitalisasi artinya Kalau selama ini kan tradisional Tapi bagaimana dengan penerapan digitalisasi Apalagi hari ini kita tidak bisa lepas Dari digitalisasi Meningkat atau kemudian sama-sama Aja kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jauh-jauh ini Selama ini Ini tesisnya tentang zakat Tapi digital juga Kalau Ustaz lihat tadi tentang digital wakaf Ini digital zakat Dan ini di-easy ya Ini situ zakat inisiatif Inisiatif ya Inisiatif Inisiatif di Zakat Inisiatif Bagaimana kemudian pengaruh Medsos Yang digital berbagai macam Ini terhadap pengguna zakat Kalau dulu hanya ketemu antara Ustazir dan Ustazir Ini dasar Ada gantung pengulisnya Cepat atau tidak Kira-kira gitu ya Kita doakan lah Cepat selesai Ujian ya Jadi master-master di binang wakaf Master di binang zakat Keren di Indonesia kan punya master-master luar biasa Dan lanjut S3 Insya Allah Ustaz Trian ini sehari-hari Menjentiknya Ustaz Dr. Oni ya Jadi Ustaz Luar biasa di binang Fiki Berbagai macam Banyak ilmu yang Dapatkan Ustaz Trian ini seorang motivator Dan ini merupakan Aditifannya Di binang Sumatera Barat Ustaz Banyak ilmu yang Masya Allah Nah berkah selalu Amin Apa-apa saja Ustaz Tuan Yudi yang semangat ini Ya Rompak Selesai Nampak lagi Dan itu semuanya Sempurnaan Ya Ya Mana Ustaz Trian Wakafnya Banyak 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 Suami ini Banyak Zakatnya Pokoknya semangatnya Sisi Masuk 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 Begitulah Ya kan Namanya kuliah ya kan Ya tadi Jadi Waman Lajatuh Illyata Adat Ka'ah Jadi kelezatan itu hanya terasakan bagi orang yang pernah capek Jadi Langsung aja Nggak sempurna Ya Nggak merasakan Tahu Tapi ada Ada juga Iza Saudatul Azmu Wa Kalau kau sudah punya azam yang selesai Maka Allah Nggak akan jalannya Punya azam nggak selesai Punya azam nggak selesai Maksudnya Saudatul Azmu Wallah Kalau kau sudah punya azam selesai ini Maka Allah bukakan jalannya Maksudnya Yang menulis Dan Ah sudahan Kita mau Surah Merah dari sini Surah Merah di kampus Nggak ada orang di kampus Dan bertiga Ada beberapa orang Jadi berkat Pesat Surah Merah adalah Dalam semangat sholat Sesif apapun Jangan pernah tinggalkan Allah Begitu juga dalam menulis tesis Skripsi dan desertasi Jangan pernah tinggalkan Allah Dan Allah yang mungkin sehat Yang bikin kita lancar Menulis dan berbagai macamnya Dan doain Dua Ustadz Pemuda ini Bisa selesai Dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian Biar lagi mendeskripsi Tesis dan desertasi Tapi kalau mau kuliah Ekonomisari Adi Iki Jakarta Ada S1 Ada S2 Ada Kak Jules Dan Jakarta Wakab juga Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih